hai oke kali ini saya akan mereview stick ori pabrik PS3 atau stick OP ya jadi OP itu ori pabrik alias KW ya jadi bukan asli nah ini ya mungkin sudah lama saya jual seperti stick ori pabrik PS3 yang premium kemudian satu lagi yang premium Pro yang ini ini udah ribuan piece ya atau ribuan stick udah saya jual di marketplace saya di Shopee Tokopedia nah sekarang ada lagi yang stick premium plus ada lagi nih stick premium plus nah bedanya apa aja ya yang pastinya ketiga-tiganya ini adalah ori pabrik alias KW ya kalau misalkan ditanya bagus mana Bang dengan ori mesin yo jelas pasti bagus ori mesin cuman masalahnya stick PS3 ori mesin itu kan sudah tidak ada barang baru lagi pastinya second sudah tidak diproduksi lagi oleh Sony nah kalau yang ini baru semua ya cuman ini KWnya Oke kalau dari ketiganya ini yang pertama yang premium ini yang murah harga Rp50.000 atau 555 ya ini kualitas biasa aja ya ini biasa aja kemudian analognya dari bahan plastik Nah kemudian kalau yang premium plus ini diatasnya yang premium biasa yang ini ya kalau ini bedanya di analognya analognya terbuat dari tongkat besi jadi gagangnya dari besi jadi pastinya lebih awet dan lebih tahan daripada yang plastik bedanya cuman Rp5.000 aja yang ini yang antara yang premium biasa sama yang plus ya kalau yang ini 55 ini kalau nggak salah Rp60.000 beda Rp5.000 aja jadi ini sangat cocok buat temen-temen yang punya rental PS tapi mungkin tidak ada budget buat beli stick ori mesin ya stick ori mesin kan agak mahal sekitar Rp150.000 sampai Rp175.000 nah ini bisa menjadi salah satu solusi nah kemudian kalau stick PS3 OP yang premium pro ini kelebihannya dari analognya terbuat dari tongkat besi ya kemudian dia sudah ada fitur sensor motion sensor motion itu digunakan kalau ketika kita main game heavy rain itu kan ada scenes atau adegan yang sikat gigi jadi harus menggunakan ini sticknya harus digerakkan ke atas ke bawah ya itu fitur sensor motion itu hanya ada di stick ori mesin tapi di stick yang kualitas ori pabrik ini yang KW ada adanya di premium pro yang ini ini juga sudah banyak saya jual ya ribuan unit nah itu kelebihannya ini paling mahal harganya sekitar Rp85.000 aja masih di bawah Rp100.000 ya itu bedanya di situ jadi tinggal pilihan teman-teman mau yang mana kalau yang biasa yang ini yang Rp50.000 ya yang premium kalau mau yang agak bagus sedikit dari segi analog itu ambil yang premium plus ini kemudian kalau yang mau bagus lagi ada fitur sensor motion nya analognya dari tongkat besi ya ambil yang premium pro nah ya dan ini semua adalah barang baru bukan second nah kita lihat dari isinya ya kita lihat dalamnya jadi yang saya pegang ini adalah yang punya premium untuk baterainya 350 mAh untuk motherboardnya atau papannya ini 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 tidak ada beda jadi mulai baterai motherboard ya atau papannya ini dari yang premium biasa premium plus sama premium pro sama semua ya baterainya juga seperti ini yang membedakan kalau premium biasa itu dari analognya ini ini dari tongkatnya dari plastik ya ini kemudian dari PCB nya karet-karetnya juga semua sama PCB nya juga sama jadi PCB nya ini bisa dipakai nih diketiknya bisa dipakai tuh ya ini dari premium kemudian ini yang dari premium plus plus sama ya untuk papan motherboardnya juga sama dengan yang ini tidak jauh beda tuh sama persis sama persis ini yang plus ini yang premium biasa baterainya juga sama baterainya sama persis 350 mAh nah yang bedanya dari ini analognya analognya kalau premium plus udah pakai tongkat besi jadi lebih tahan dan lebih awet kalau yang premium biasa ya kalau yang premium biasa dari plastik ya perbedaannya di situ nah kemudian kalau yang premium pro nah ini dia ini juga sama papannya juga sama tuh papan motherboardnya ini juga sama baterainya juga sama kan 350 mAh ya kan sama persis untuk analognya juga sama persis ya tongkatnya dari besi nah bedanya cuma disini ditanam semacam IC untuk mendukung support sensor motion nah itu dia ya jadi ini adalah stick PS3 oripabrik yang merek premium jadi ada tiga premium biasa premium plus ya bedanya tadi dari analognya lebih bagus kalau yang pro dari analognya juga lebih bagus dan ada fitur sensor motionnya jadi kalau misalkan main game the last of us ya kalau nggak ada ada scenes waktu pakai center itu harus pakai ini harus digerak-gerakan kalau anda pakai yang ini nggak bisa ini nggak bisa karena nggak ada sensor motionnya kalau yang ini juga sama tidak bisa nah itu jadi perbedaannya seperti itu silakan di order sesuai dengan kebutuhannya kalau ditanya masih enak mana dengan stick original mesin ya pasti jelas lebih enak original mesin dari karet-karetnya analognya nah feelnya tetap enak yang ori mesin PS3 cuman sayangnya stick PS3 ori mesin itu sudah tidak ada yang baru lagi jadi barang second semuanya ya namanya barang second itu ya gambling ya kalau pas dapat yang bagus tahan lama tapi kalau yang kadang kurang bagus ya bisa aja nggak tahan lama namanya juga second ya bekas pemakaian jadi seperti itu review singkat saya silakan pilih nanti kalau mau order linknya ada di deskripsi video ini tinggal pilih stick PS3 premium biasa ya yang biasa ini premium plus yang ini atau yang premium pro atau yang ori mesin juga sudah ready cuma yang ori mesin memang barangnya jarang ada kalau ada pun cepat habis oke seperti itu untuk review singkat saya kali ini di mereview stick PS3 ori pabrik atau alias KW terima kasih atas waktunya sudah nonton video saya ini ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya selamat menikmati